KUAH KALDU KUAH KALDU Hmm, menu kedua sesi yang hari ini saya akan bahas tentang makanan yang berkuah. Menurut kalian gimana ya? Kalau menurut saya, makanan berkuah itu tergantung dari kualitas kuahnya. Kalau kuahnya enak, pasti makanannya tuh lezat banget. Nah, mungkin teman-teman di rumah taunya kuah itu, kuah kaldu nih, bisa dihasilkan dari tulang ataupun daging yang direbus, biasanya diambilkan seharinya. Tapi ternyata ada juga berbagai jenis kaldu lainnya. Yang pertama ada kaldu putih. Kaldu ini dibuat dari tulang yang tidak dipanggang dan tidak berwarna kecoklatan. Kaldu putih yang paling umum dibuat adalah kaldu ayam. Tapi juga bisa menggunakan tulang ungas lainnya. Warna dari kaldu ini adalah kekuningan. Dan rasanya ringan. Biasanya digunakan untuk sup sebagai pengganti air. Saat membuat kaldu ini, bahan utama direbus bersama bawang bombay, wortel, seledri, dan daun bawang. Selanjutnya, kaldu coklat. Kaldu ini dibuat dari daging sapi, daging sapi muda, atau tulang yang dipanggang terlebih dahulu, sampai berwarna kecoklatan. Selain itu, bawang bombay dan wortel juga dipanggang terlebih dahulu. Proses karamelisasi daging, tulang, dan sayuran memberikan warna dan rasa pada kaldu. Lama perebusan kaldu sekitar 8 sampai 12 jam. Dan biasa digunakan untuk membuat saus atau semur. Kaldu ikan Sesuai namanya, kaldu ini dibuat menggunakan tulang ikan tanpa lemak. Tulang ikan yang biasa digunakan berasal dari ikan halibut. Tapi bisa juga menggunakan ikan lain. Kaldu ini direbus selama 4-5 menit bersama dengan daun bawang, jamur, dan seledri. Kaldu ikan biasa digunakan untuk hidangan laut. Kemudian, kodboidlon. Bahan dasar dari kaldu ini adalah sayuran. Biasanya juga ditambahkan anggur, jus lemon, atau cuka saat sudah mendidih untuk mengekstrak rasa. Kaldu ini sangat cocok untuk membuat hidangan dengan bahan utama binatang buruan, ikan, atau kerang. Kaldu itu sebenarnya tujuan pembuatannya adalah untuk menguatkan kita rasa masyarakat. yang diolah dengan kaldu. Jadi ketika kaldu itu dibuat, itu banyak memang zat-zat yang menguatkan citarasa larut ke dalam air kaldu tersebut. Tetapi kalau menurut kandungan gizinya, bisa kita katakan bahwa kaldu itu tidak mengandung zat gizi apapun. Dan dia juga 0 kilokalori. Tapi kalau mengolahnya lama, lebih dari inajab, bisa jadi ada beberapa vitamin, mineral, dan asam amino dari bahan untuk membuat kaldu itu masuk juga ke dalam air kaldu tersebut. Istilah masuk angin sebenarnya tidak ada dalam istilah kedokteran. Cuma yang kita masuk dengan masuk angin yang dimasukkan masyarakat ini adalah kumpulan gejala-gejala seperti misalnya badannya panas, kemudian demam, kemudian perutnya tidak nyaman, atau ada gangguan pencernaan. Kondisi-kondisi seperti ini menandakan adanya penurunan imunitas tubuh. Kalau mengkonsumsi kaldu, kaldu biasanya dikonsumsi dalam bentuk yang dalam suhu yang panas. Nah, makanan panas kalau dikonsumsi itu bisa meningkatkan peredaran darah, sehingga memberikan rasa nyaman pada tempat-tempat tertentu. Termasuk kemudian gejala-gejala tadi bisa diringankan dengan keadaan tersebut. Jadi bukan karena adanya kandungan tertentu di dalam kaldu tersebut. Sekarang itu kalau kita mau masak, pasti cari cara yang praktis dong. Nah, kaldu instan itu sudah banyak beredar di masyarakat. Ada yang bentuknya itu kotak-kotak, jadi kita tinggal siapin air panas aja, dicelupin kaldu instannya, jadi deh kaldu. Tapi yang menjadi pertanyaan sekarang adalah kalau kita menggunakan kaldu instan untuk memasak, kira-kira aman gak ya? Coba kita tanya ekspert. Nah, kalau kaldu instan itu yang sebenarnya pembuatan semua bahannya sama dengan kaldu alami. Perbedaannya adalah kalau kaldu instan itu dia menggunakan zat tambahan penguat cita rasa, apakah itu flavor, aroma, ataukah rasa, itu sangat tinggi sekali. Baiklah teman-teman, jangan kemana-mana dulu ya. Saya masih punya menu wonder food lagi. Tetap bersama kami. Terima kasih telah menonton!